Kita baca nanti ayat yang kesembilan, dikatakan begini. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi kalau titah itu atau taurat itu sempurna, karena dia memberikan kebenaran dan kegirangan, artinya apa? Karena dengan taurat itu, kita mendapatkan sebuah kegirangan. Ayat yang kesembilan tadi, kalau kita melakukan yang benar, maka kita akan suka, disukai orang. Atau mengalami kesukaan dalam hati. Nah orang-orang yang benar biasanya tidak pernah ragu akan kehidupan, tidak pernah takut akan apapun yang terjadi. Tapi orang yang selalu bersalah, selalu dikejar-kejar bayangan. Ada sebuah cerita, dulu ketika gencar-gencar soal narkoba, ganja, dan narkotika. Suatu ketika ada orang naik taksi simpati kepada si Dimpuan, pemuda. Dia sudah di bawah jog itu, ada narkoba atau ganja, dia simpan. Lalu di Palsabolos itu mendekati si Dimpuan, polisi ada berdiri di sini. Sebenarnya polisi itu bukan dalam arti maurajian. Dia hanya mau melihat ke dalam, memastikan apakah supirnya masih tahan untuk sampai ke padang si Dimpuan, sambil dia melihat penumpang. Tapi pemuda ini langsung ketakutan, karena dia membawa ada dalam dirinya kesalahan. Lalu dia langsung buka jendela, lompat dari jendela itu. Padahal tidak ada yang mencurigai dia, dia sendiri yang mencurigai dirinya. Lalu polisi itu heran, kenapa dia lompat dari jendela ini. Lalu dikejar. Lalu dia lari terus sampai terbirik diri. Padahal tidak ada yang menuduh dia apa-apa. Lalu tertanggup. Dikatakan, mengapa kau lari? Siapa yang menyuruh kau lari? Iya pak, saya bawa ganja di bawah jog taksi ini. Kita buat. Itulah orang yang melakukan kesalahan, hatinya tidak bergembira. Hatinya kacau. Hatinya gelisah. Maka kalau Taurat ini sempurna, mengapa? Karena ketika kita melakukan kebenaran, hati kita bergembira. Lalu ketika hati kita melakukan kegembiraan, maka dikatakan disini tadi ayat yang ke sembilan. Membuat mata bercahaya. Ini membuat mata bercahaya. Artinya pemilihatan kita jelas. Tidak salah jalan, tidak salah langkah, tidak salah menilai, tidak salah melihat. Maka hati kita akan melakukan kebenaran. Itu yang kedua. Mengapa disebut dia sempurna? Karena Taurat itu memberikan kebenaran dan kegirangan. Yang ketiga, mengapa dia disebut sempurna? Karena Taurat itu lebih berharga dari emas. Bahkan tidak hanya lebih berharga dari emas. Ayat yang ke sebelas. Mari kita baca dulu bersama. Ayat yang ke sebelas. Ayat yang ke sebelas kita baca bersama. Tiga, dua, iya. Lebih berharga daripada emas. Bahkan daripada banyak emas murni. Dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu cetesan dari sarang labah. Jadi luar biasa. Kesempurnaan Taurat itu lebih berharga dari emas. Mengapa disebut lebih berharga dari emas? Karena Taurat itu memberikan nilai kekal dan nilai abad. Harta dunia yang kita raih, kita peroleh, kita cari. Tidak akan kita bawa ke surga. Dia akan tinggal di dunia ini. Yang menikmati hanya orang yang tinggal di dunia ini. Yang kita bawa hanyalah pakaian kita, sepatu kita, jam kita. Yang ada yang kita pakai. Alpard kita bawa. Enggak. Yang bawa kita hanya ambulan. Rumah kita yang mewah kita bawa. Enggak rumah yang dua kali satunya. Artinya itu tidak lebih berharga dari Taurat. Tidak bisa kita bawa ke surga. Hanya tinggal di bumi fana ini. Hanya kita menikmati 70-80 tahun. Kalau kita kuat. Tetapi Taurat Tuhan yang ada di hati kita. Taurat Tuhan yang kita kerjakan. Taurat Tuhan yang kita kerjakan akan membawa kita kepada surga ke kekala. Seberapa banyak firman Tuhan kita lekatkan di hati kita. Kita hidupi dan kita amalkan. Itulah yang membawa kita ke surga. Jadi bukan harta dunia yang melekat pada diri kita sekarang. Itu hanyalah hiasan belaka. Hiasan belaka. Yang tak bisa kita bawa ke surga. Yang terbawa ke surga harta kekal. Firman Allah yang sempurna. Itulah maka dia lebih berharga dari emas murni. Bahkan mengapa disebut lebih berharga dari emas murni? Karena dia memberikan nilai yang konstan. Nilai yang konstan. Tidak berubah. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus sekarang. Nilai kita ialah penghuni surga. Tapi kalau rupiah yang ada dalam dompet kita. Atau dalam rekening kita. Itu timbul tenggelam. Tanggal 1 dia melonjak berisi. Tanggal 20 dia berisi kosong. Maaf saldo anda. Tak bisa mengeluarkan saldo. Katanya. Jadi minta maaf terus kalau sudah tanggal tua. Tapi orang yang hidup dalam taurat Tuhan. Maka saldonya kekal. Dia penghuni surga. Yang masih tinggal di bumi. Maka dia lebih berharga dari emas. Mengapa lebih berharga dari emas? Karena memberikan kedalaman, kekayaan, ajaran ilahi. Dalam taurat yang sempurna itu memberikan kita ajaran yang kekal. Dan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Ketiga hal inilah yang membuat taurat itu mengapa sempurna. Karena yang pertama dia adalah memberikan kebijaksanaan. Kedua memberikan taurat itu memberikan kebenaran dan kekirangan. Yang ketiga taurat itu lebih berharga dari emas. Sekarang apa yang hendak kita bawa pulang? Dalam rangka merayakan Minggu Okudi ini. Yang pertama yang kita bawa pulang ialah. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan memahami firman yang sempurna itu. Memuliakan Tuhan dengan memahami firman yang sempurna itu. Firman yang sempurna saya katakan tadi adalah ada dalam diri Yesus. Yesus adalah firman yang sempurna. Yang telah menjadi manusia. Yang telah menjadi penolong, penebus kita di dunia ini. Maka pahamilah Yesus sebagai firman yang sempurna. Mendengar ajarannya. Mendengar titah-titahnya. Dan melakukannya. Dulu kita membaca Alkitab agak sulit. Karena capek membacanya kecil-kecil hurufnya. Lalu kita malas membawa Alkitab kemana-mana. Sekarang ada program LAI yang baru namanya G-Bada. Gerakan baca dan dengar Alkitab. Nanti di Playstore download G-Bada. Gerakan baca dan dengar Alkitab. Sehingga kita hanya dengar Alkitab melalui audio. Ada versi 25 menit. 17 menit perjanjian lama. 7 menit perjanjian baru. Ditutup dengan masmur 3 menit. 25 menit. Ada yang program M40 menit. Ada program M65 menit. Ada program M85 menit. Tergantung. Supaya kita tamat membaca kitab suci. Dibantu oleh G-Bada. Gerakan baca dan dengar Alkitab. Sehingga itulah cara kita memahami, memuliakan firman yang hidup. Sehingga firman itu ada dalam hati kita. Melalui pembacaan, pendengaran kita akan firman Tuhan. Yang kedua, marilah kita menggunakan firman Tuhan sebagai sumber hikmat. Firman yang sempurna saya katakan tadi Yesus. Maka marilah kita memberi keyakinan kepada Yesus. Dialah sumber hikmat kekal. Yang mengajar, membina dan menuntun kita di sepanjang kehidupan kita. Entah pergumulan apapun yang kita alam. Yang terakhir, buatlah firman itu jauh lebih berharga daripada emas. Buatlah firman itu lebih berharga daripada emas. Jika firman itu berharga, maka setiap hari kita harus makan firman. Berarti baca firman, renungkan firman, dan lakukan firman. Itu bukti bahwa kita menjadikan firman itu yang lebih berharga di dalam kehidupan kita. Kerana Tuhan menolong kita mengerti memahami firmannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terpuji lain kau Bapak, karena firmanmu telah kami dengar. Bahwa firman itu sempurna. Tidak ada bercacat, kekal. Karena dalam firman itu ada hikmat bijaksana. Mengajarkan kebenaran, bahkan lebih mahal daripada emas. Karenanya melalui firman ini kami diajar untuk memuliakan firman yang kekal itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan menggunakan firman Tuhan dalam diri Yesus sebagai sumber hikmat kami. Dan kami selalu membaca firman, melakukan firman. Sebagai bukti bahwa firman itu lebih berharga daripada emas. Terpuji lain kau Bapak, mampukan kami mengerti, memahami, dan melakukan firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.